Relawan sahabat Ganjar terus melakukan aksi nyata meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19. Mereka dengan membuat aksi yang dinamakan sahabat Ganjar Susur Tanah Sunda. Aksi itu dilakukan sahabat Ganjar dengan terus menyusuri beberapa kota di Jawa Barat untuk memberikan bantuan. Ketua DPP sahabat Ganjar Alusius Jaka mengatakan, Giat sahabat Ganjar Susur Tanah Sunda berfokus memberikan santunan kepada janda tua yang sakit dan bantuan ke masjid serta pondok pesantren. Selain itu juga membagikan puluhan sembako kepada para petugas kebersihan di Astana Anyar, Kota Bandung. Ketua DPC Kota Bandung Johansen Nikolas menunturkan Giat sahabat Ganjar di daerah Astana Anyar menyasar para petugas kebersihan janda tua yang hidup sendiri serta korban bencana kebakaran. Hari ini Alhamdulillah kita kedatangan dari DPP untuk memberikan bantuan kepada warga setempat di sini dalam bentuk bantuan sembako maupun ada juga ada dua ibu janda yang sedang mengalami sakit lalu juga nanti ada juga buat ke masjid, keperluan masjid warga di sini, warga gang hikmah gitu. Dan juga nanti ada sembako untuk warga setempat juga yang akan kita bagikan kepada warga di sini. Sementara itu Humas DPP sahabat Ganjar Indah menyatakan sahabat Ganjar selalu menerima informasi jika terjadi bencana sehingga para relawan sahabat ganjar di daerah selalu sigap untuk membantu. Salah satu pengurus masjid Al-Hibmah Astana Anyar, imam, berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh sahabat ganjar. Alhamdulillah dengan reng-rengan DKI Masjid Al-Hibmah saya sama Bapak RT, Bapak Ketua RW juga dan seluruh masyarakat dapat menerima kebaikannya dari tim sahabat ganjar yang mudah-mudahan bantuan yang telah diterima oleh Masjid Al-Hibmah sangat bermanfaat dan sangat bermaslahat bagi warga seluruhnya. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah SWT dan kebaikan yang telah diberikan semoga dibalas dengan balasan yang sangat berlipat ganda. Amin, ya Allah. Ada pun beberapa titik lokasi yang didatangi sahabat ganjar antara lain Masjid Al-Hibmah Astana Anyar, Kota Bandung, Pasar Kopo Sayati, Kabupaten Bandung, Pasar Cibatu Garut dan juga titik terakhir di pondok pesantren Asadiliah, Garut. Sahabat ganjar juga membagikan ratusan paket sembako secara langsung di berbagai pasar di 10 kota provinsi di Jawa Barat. Masing-masing pasar akan diberikan sebanyak 200 paket sembako untuk masyarakat dan juga pedagang kecil. Pembagian bantuan sembako dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tim Liputan, Berita 1, Jawa Barat.